Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, sebelum kalian menonton video Ena, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe juga ya channel Youtube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Nah, oke guys, kalau bicara masalah mobil, ini tuh merupakan sesuatu yang sangat kruisel banget ya bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara masalah mobil itu pasti kita membutuhkan mobil yang aman, nyaman, dan tentunya cocok buat keluarga. Dan mobilnya ini pas banget di kantong ataupun di budget kita. Oke guys, Ena disini akan menunjukkan mobil apa yang cocok buat kalian dan keluarga. Oke guys, ini dia. Nah, ini dia merupakan salah satu mobil yaitu ini Mitsubishi Xpander Sport ya. Kebetulan dia lagi ada di dealer, di display. Nah, disini Ena, menurut Ena sih ini kenapa penting banget dan kenapa ini cocok banget buat keluarga Indonesia. Karena disini ada beberapa aspek ya, beberapa aspek kenapa kita harus memilih new Mitsubishi Xpander Sport ini. Oke, yang pertama itu adalah untuk di dalam ruang kabin. Nah, oke guys, poin yang pertama itu adalah kalau bicara masalah mobil, terus kita sebagai driver, tentunya kita itu milih yang nyaman. Dan juga nggak terlalu dekat dengan setir gitu ya. Nah, ini menurut Ena cocok banget. Karena kenapa? Karena dalam kita duduk, ini tuh udah nyaman banget. Dudukannya udah nyaman. Terus jarak antara kita ke setir ini bisa disesuaikan ya. Ini bisa disesuaikan. Tingginya juga bisa disesuaikan. Dan juga jarak pandang kita dari sini sampai ke depan itu kelihatan lebih luas banget. Dan apalagi kalau untuk yang orang pulang kampung, itu cocok banget nih buat kalian gitu. Jadi, lebih enak dan lebih fleksibel. Oke, untuk poin yang kedua yaitu adalah di transmisinya. Nah, kebetulan yang new Mitsubishi Xpander Sport ini, dia sudah menggunakan transmisi yang CVT. Nah, CVT itu dia lebih responsif, hemat bahan bakar dan tanpa hentakan. Jadi, kalau untuk yang mode CVT ini, perpindahan giginya itu terasa lebih halus dan juga lebih enak aja kalau untuk perpindahan. Dan juga, kalau untuk asalerasinya, ini nggak perlu diragukan lagi kalau untuk new Mitsubishi Xpander Sport ini. Dan juga, yang untuk lebih aman untuk keluarga dan juga lebih nyaman, dia sudah didesain ataupun sudah disediakan audio. Yang ukurannya itu lebih besar, audionya floating, ukurannya lebih besar dan juga AC-nya itu sudah digital. Jadi, supaya memudahkan kita dalam perjalanan, apalagi yang bawa anak kecil ya, misalnya, ini cocok banget. Jadi, kita nggak perlu lagi merasakan yang namanya, apa, untuk audionya kekecilan ataupun, dan ini juga sudah dilengkapi dengan Android dan Auto CarPlay. Jadi, kalian lebih enak aja untuk dalam perjalanan. Oke, poin yang ketiga. Nah, yaitu poin yang ketiga itu untuk di bagian baris kedua. Nih, biasanya, biasanya untuk tinggi baris kedua ini, pasti keluarga dong yang duduk di sini. Dan kalau untuk keluasan kabinnya, ini luas banget untuk kabinnya. Dan untuk legroom-nya, ini dia lebih lebar gitu. Dengan tinggi aku yang 165, ini nyaman banget dan enak banget. Apalagi sekarang kursinya ini sudah menggunakan kursi yang blue drew, jadi nggak mengesankan panas pada saat kita perjalanan jauh. Dan juga di sini juga ada pengecasan, jadi buat kalian yang pengen ngecas handphone, jadi nggak perlu ke depan. Jadi, semua udah ada di baris kedua untuk penumpang yang di baris kedua. Terus, untuk AC-nya, AC-nya juga udah didesain gampang banget ya kalau untuk mengatur AC gitu untuk di baris kedua. Nah, poin yang keempat itu adalah masalah keamanan dan keselamatan. Nih, sekarang New Mitsubishi Expander Sport ini sudah dilengkapi dengan rem cakram untuk pengereman di roda depan. Karena kalau untuk rem ini merupakan salah satu nyawanya mobil. Jadi, kita penting banget kalau untuk bicara masalah rem ya. Sekarang kan sudah memakai rem cakram, jadi pastinya lebih aman dan lebih nyaman dalam perjalanan. Nah, untuk yang kelima, ini masalah desain ya. Nah, kalau untuk desain ini, Mitsubishi Expander Sport ini cukup banget karena dia mengesankan mobil yang sporty, yang futuristik dan juga aerodinamis. Karena kalau dalam perjalanan itu, pasti kalian itu akan membuat perasaan kepercayaan diri kalian itu lebih meningkat seribu kali. Karena apa? Karena New Mitsubishi Expander ini itu paling laris juga mobilnya dan paling banyak juga di jalanan. Nah, kalau untuk info pemesanan mobil Mitsubishi, kalian jangan lupa hubungin selesnya langsung. Mas Doan di 0813 1042 4193. Dan kalian itu sebelumnya juga bisa konsultasi dulu ya sama Mas Doan mobil apa yang cocok, terus misalnya bawanya kalian kemana, itu kalian bisa konsultasikan dulu. Kalau masalah hitungan, diskon, promo, itu kalian bisa langsung tanyakan langsung ke sales terbaik di Mitsubishi Serikan di Pondok Sabe. Nah, selain untuk keluarga dan untuk yang Mitsubishi Expander Sport ini, misalnya kalian punya budget lebih ataupun di kalangan middle to high, nah itu cocok banget buat kalian. Ada nih satu unit lagi, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Nah, kebetulan unitnya ada di sebelah sana. Yuk, let's go. Nah, ini dia guys mobilnya, New Pajero Sport Dakar yang 4x2. Pasti buat kalian nggak asing lagi dong untuk mobil yang satu ini, selain tangguh, dia juga ini mobilnya cocok banget buat adventure ya untuk mobilnya. Jadi, kalau untuk teman-teman, ataupun buat kalian yang mungkin pengen prestisnya itu lebih naik, itu kalian bisa pilih mobil ini. Karena selain keselamatannya lengkap, fitur keamanannya juga lengkap, dan mobil ini juga mempunyai ground clearance yang tinggi di kelasnya. Pokoknya kalau untuk fitur-fiturnya kalian nggak perlu khawatir lagi ya. Nah, ini merupakan salah satu mobil terhadus juga di tahun ini dan juga di bulan ini. Karena kan kalau yang namanya lebaran itu identik dengan pulang kampung. Nah, kalau misalnya pulang kampung, itu kalian tahu sendiri dong, medan jalannya itu beda-beda ya. Nah, jadi buat kalian cocok banget untuk pakai mobil Pajero Sport Dakar yang 4x2 ini. Oke guys, kalau untuk info pemasanan, jangan lupa hubungin langsung salesnya Mas Doan di 0813-1042-4193. Ya, kalau misalnya kalian pengen test drive, kalian bisa langsung datang aja ke sini dan kalian buat janji sama Mas Doan-nya, mau test drive expander ataupun Pajero, kalian bisa langsung datang ke showroom-nya ya. Jadi nanti kita akan kasih alamatnya di description box untuk alamat showroom-nya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton video Ena. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan pokoknya kalian itu, kalau misalnya ada yang ingin ditambahin, ataupun kalian ingin komentar, ataupun pengen ada pengalaman apa, untuk kalian si pemakai mobil Mitsubishi Expander dan juga Pajero, kalian bisa aja langsung komen di kolom komentar. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.